selamat menikmati selamat menikmati saya masukkan sayurannya jadi karena sudah mendidih sebaiknya dimasukkan sayurannya supaya hasil sayurannya nanti kelihatan segar ini menu segar jadi tidak berminyak dan makannya menjadi lancar karena sayur yang seperti ini banyak sekali manfaatnya tapi kalau tidak terbiasa memang agak kurang enak nanti bisa kita tambahkan kaldu jamur agar lebih berasa sedikit nikmat saat kita menghirupnya dan terasa segar saat kita mau makannya oke saya tambahkan sayuran hijau-hijaunya itu kangkung yang saya pakai jadi masih ada sisa kangkung sedikit langsung saya cumpungin aja disini kita tunggu lembut dulu oke lanjut menu yang kedua disini saya mau menumis rembung manis jadi bumbunya seperti bumbu mendumis biasa bawang putih, bawang merah tapi saya tambahkan rempang-rempangan disini agar maunya lebih harum serai, kunyit, lengkuas, dan jahe kemudian 2 lembar daun salam oke kita aduk-aduk dulu ini sengaja saya tumis kering karena tadi kan kita sudah ada gulai bening yang berkuah jadi ini gulai rubung manisnya kita keringkan saja nah ini rubung manis ini bunda dari tunas bambu yang masih muda ini adalah makanan yang biasa dikonsumsi di daerah kami dan rasanya ini sangat nikmat sekali seperti kernyus-kernyus gitu tapi kalau orang yang belum pernah memakannya mungkin agak sedikit heran tapi kalau sudah terbiasa ini rasanya nikmat dan enak sekali bunda saya tambahkan salri garam dan kaldu jamur oke kita tunggu sebentar saja sebenarnya ini rubungnya sudah matang karena sudah direbus terlebih dahulu jadi menumisnya sebentar saja biar lebih cantik saya beri pewarna dengan irisan cabai oke aduk lagi dan ini menu kita yang ketiga ini adalah asam durian jadi durian ini sudah dipermentasi ya bunda jadi durian yang masak itu didiamkan beberapa malam baru bisa dikatakan asam durian nah cara membuatnya sangat mudah sekali hanya menambahkan bumbu dasar merah dan ditambah dengan serai kekentalannya bisa diatur sesuai selera jadi saya disini tidak begitu encer dan tidak terlalu kentar jadi sedang-sedang saja kalau yang suka encer boleh ditambahkan air dan satu lagi jangan lupa tambahkan kunyit nah agar gulainya itu lebih berwarna jadi kalau tidak ada tambahan kunyit gulainya nanti seperti kelihatannya pucat apabila sudah mendidih nanti bisa kita tambahkan ikan sebagai percanya dan ada juga yang biasa menambahkan terong atau dan yang lain-lainnya tapi kalau saya disini hanya saya tambahkan ikan saja ini saya gunakan ikan nila jadi menu kita hari ini semuanya yang berbau tradisional semua ya bunda tradisional dari daerah kami rebung manis tadi kemudian ini ada asam durian dan ini menu mungkin kalau yang tidak tahu dan tidak pernah mencobanya pasti kelihatannya sedikit-sedikit aneh tapi bagi kami di daerah kami sini ini adalah menu yang sering dan menu kesukaan jadi rasanya ini enak banget bunda asam, manis, dan baunya yang khas seperti bau durian itu yang membuat rindu ingin memakannya kembali selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati lanjut ini cemilan kita hari ini bunda jadi saya sudah panaskan cetakan serabi ini saya mau memasak serabi serabi ini jadi tidak saya racik tadi tapi saya tahu ini pembuatannya dari tepung beras kelapa parut dan ditambahkan gula sedikit garam nah tapi ini tadi saya dapat dikirim dari orang tua jadi saya tidak membuat adonannya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati